KSAL Motivasi diberikan oleh KSAL pada para siswa calon prajurit petarung marinir TNI AL yang menjalani tahap lintas medan latihan praktek pendidikan komando saat melintas di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo. KSAL meminta seluruh calon prajurit bangga karena memiliki kemampuan tempur yang tidak dimiliki prajurit lain. Karena bisa menjadi prajurit yang tangguh di segala medan, baik di darat, laut, maupun udara. Limit dari Banyuwangi hingga Surabaya yang menempuh jarak sekitar 300 km ini merupakan tahap akhir dari rangkaian pendidikan komando yang harus ditempuh oleh calon prajurit marinir. Jiko ini berlangsung selama kurang lebih 77 hari. Tahapan latihan ini selama 8 bulan. Dan sekarang ini program Lintas Medan, Banyuwangi, Surabaya. Saya berharap ruta masih separuh lagi. Kalian harus kuat karena kalian adalah di Jepang jadi prajurit-prajurit yang kuat. Prajurit-prajurit profesional, prajurit-prajurit yang tangguh. Sehingga kalian harus kuat sampai Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, KSAL juga melepas keberangkatan limit etape ke sebelas Gunung Promo Nongkojajar dan mengikuti para siswa Diko hingga sejauh 5 km. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur Sub indo by broth3rmax Terima kasih.